Tali perutnya yang terburai akan kelihatan bercahaya. Kisah menarik berikut dikongsikan oleh seorang follower setia Teh Tarik Goh yang berasal dari Pahang dan telah berkhidmat di Sabah selama lebih dari dua dekad. Sebelum lanjut, ingin kami ingatkan bahawa setiap pengalaman adalah unik dan berbeza-beza dari seorang ke seorang yang lain. Justeru, perkongsian ini cuma sekadar penceritaan pengalaman sebenar yang dialami oleh pencerita dan tidak berniat untuk meyinggung mana-mana tempat, kaum, agama, mahupun sesiapa sahaja yang masih hidup mahupun telah tiada. Pengalaman ini terjadi kepada pencerita dan keluarga pada tahun 2022 berdekatan rumah sewa keluarga yang terletak di kampung Goshen, kota Marudu, Sabah. Masa itu lebih kurang pukul tujuh setengah malam. Pencerita serta isteri dan tiga orang anak keluar rumah menuju ke rumah iparnya yang berada di Taman PPR Kerongkom Jaya. Jarak dari perumahan PPR ke rumah mereka ini tidak jauh, cuma sekitar 15 minit pemanduan. Semasa dalam pemanduan di kawasan kampung Radu Darat, dia dan isteri ternampak satu objek bercahaya, terbang tinggi melepasi pokok kelapa berhampiran jalan raya. Mereka sebenarnya tahu apa yang mereka nampak itu, cuma mereka tidak berbuat apa-apa selain hanya berpandangan sesama sendiri. Perjalanan diteruskan dan mereka sampai ke rumah ipar tanpa sebarang kejadian tidak diinggini. Lebih kurang pukul 11.30 malam, pencerita dan keluarga minta diri untuk bergerak pulang ke rumah mereka. Jalan raya memang sudah sangat sunyi kerana masa sudah hampir tengah malam. Penampakan seram yang tidak dapat mereka lupakan berlaku semasa mereka sedang dalam perjalanan mereka balik ke rumah. Ketika menghampiri satu selekoh berhampiran rumah, pencerita ternampak satu kelibat samar-samar menyerupai manusia sedang berdiri di tepi jalan raya berhampiran kawasan semak samun. Dia pasangkan lampu tinggi kereta untuk melihat dengan lebih jelas ialah takut juga kalau ada orang mabuk sedang berjalan di situ. Tetapi, sebaik lampu tinggi diketik, dia ternampak dengan jelas akan sesosok badan manusia. Sosok tersebut dalam keadaan berdiri lurus, lengkap tangan dan kaki, dengan pakaian baju dan seluar panjang berwarna merah gelap. Pada mulanya, pencerita menjadi sangat keliru dengan keadaan tersebut. Namun hanya dalam masa yang sangat singkat, dia menyedari yang sosok itu sebenarnya tidak berkepala. Pencerita hampir pitam di saat itu. Pencerita memperlahankan kenderaan sambil cuba menumpukan semula pandangan ke arah sosok tidak berkepala itu. Isteri bertanya, kenapa slow? Pencerita hanya bagitahu ada kucing limpas. Waktu itu, sosok tersebut sudah jauh di belakang dan tidak lagi kelihatan. Ternyata, isteri pencerita tidak mengetahui tentang penampakan sosok tersebut. Kerana waktu itu, isteri sedang leka bermain handphone. Setibanya di perkarangan rumah, dan sebelum masuk ke dalam rumah, pencerita membaca beberapa potongan ayat-ayat suci Al-Quran sebagai langkah untuk menghindari sebarang gangguan kalau-kalau ada mengikuti sampai ke rumah. Keesokan harinya, dia menceritakan penampakan tentang sosok tidak berkepala itu kepada istri. Istri tidak terlalu terkejut dengan apa yang diceritakan. Kerana sebenarnya gangguan seram seperti itu sudah pernah mereka alami beberapa kali. Semua rumah sewa yang mereka diami sebelum ini pasti akan mengalami pelbagai jenis gangguan makhluk halus. Sejurus selepas itu, pencerita menghubungi rakan dia yang juga merupakan seorang imam. Beliau merupakan salah seorang perawat perubatan Islam yang terkenal di kota Marudu. Pencerita menjemput rakan imam untuk datang ke rumah lalu menceritakan apa yang dialaminya malam kemarin. Menurut imam, tiada apa-apa yang perlu dirisaukan kerana makhluk tersebut secara kebetulan sahaja muncul di situ memandangkan kawasan tersebut kadang-kadang menjadi salah satu laluan makhluk halus. Mereka sekeluarga tidak berasa senang setelah mengetahui terdapat kawasan panas yang berada tidak jauh dari kawasan rumah sewa mereka itu. Setelah selesai menjalankan sesi rawatan pemulihan semangat untuk seluruh keluarga, mereka mengambil keputusan untuk berpindah ke rumah lain dalam sekitar kota Marudu. Walaupun sudah beberapa tahun berlalu, pencerita masih tertanya-tanya kenapa sosok menyeramkan seperti itu hanya muncul menampakkan dirinya kepada dia. Akhir kata dari pencerita, kemungkinan ada sejarah kelam tersendiri di kawasan tersebut yang belum terungkap. Kisah benar pencerita sampai di sini. Akhir sekali dari kami, kita hanya boleh beranggapan bahawa objek bercahaya terbang tinggi yang mereka nampak pada mulanya ialah tuan kepada sosok badan tidak berkepala yang ditinggalkan di kawasan tepi hutan. Tidak mustahil jika apa yang dilihat itu merupakan entiti yang dikenali sebagai penanggal ataupun dipanggil sebagai balan-balan di Sabah. Dikatakan entiti ini ialah sebenarnya penuntut ilmu hitam yang mampu menceraikan kepala daripada badan mereka untuk mencari makanannya seperti darah perempuan yang sedang bersalin atau darah haid. Ketika ia terbang, tali perutnya yang terburai akan kelihatan bercahaya. Dipercayai makhluk ini takut untuk mendekati rumah yang mempunyai pokok berduri seperti limau kasturi, daun mengkuang dan sebagainya kerana bimbangkan tali perutnya tersangkut kepada duri tersebut. Sebagai penutup, kami pasti banyak tempat dan kawasan mempunyai cerita unik dan misteri tak terungkap yang tersendiri pada suatu masa dahulu. Namun demikian, terkadang jawapan kepada misteri kehidupan lebih baik berkubur kerana yang penting ialah cara kita menyikapi keadaan dengan lapang dada dan rasa hormat terhadap kompleksiti alam. Sekian cerita untuk kali ini. Terima kasih yang tertinggi dari kami kepada yang follow, subscribe, like dan share video ini. Kami membawakan kepada anda cerita menarik dan original dari seluruh Borneo. Kongsikan pengalaman menarik anda kepada kami untuk peluang mendapatkan cenderah hati eksklusif daripada Teh Tarik Go. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.